Assalamualaikum 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 ulang insya Assalamualaikum 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 mengapa mereka kemudian menjadi negara atau bangsa yang maju saya tanpa mainkun juga suaranya nah karena itu tidak panjang cerita mengenai mengapa Korea atau apa landasan filsafat Korea ini saya juga kemudian ingin memotivasi kita semua bahwa dari ilmu filsafat yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang ternyata juga sangat diperhitungkan dalam kaca perkembangan ilmu di Indonesia ilmuwan-ilmu ekonomi dari ilmu-ilmu sehni kedokteran semuanya terlompokkan di dalam 20 akademi sitok Indonesia dan tidak ketinggalan semua orang akan di filsafat di Indonesia dan itu saya jadi sebenarnya kita merasa bahwa kita dipandang sebelah masa maaf kalau saya katakan kita kita yang bergelut dalam bidang ilmu filsafat itu seperti filsafat dan kita semua yang terutama mereka yang di jurusan nabi jangan pernah merasa bersinis dan juga berkecil haki di dalam menerima kritik bahkan juga sinisme dari bidang-bidang ilmu yang lain kalau begitu jadinya ya saya hanya ingin menunjukkan itu sebagai motivasi kita semua dan yang kedua motivasi lain adalah saya ingin mengatakan bahwa filsafat itu bisa berbicara apa saja di era revolusi industri 4.0 kita sudah dikuasai oleh artificial intelligence handphone, smartphone, televisi semua yang disebut sebagai mesin-mesin cerdas oleh karena itu di dalam mendapatkan anugerah perusahaan saya tadi saya menulis tentang artificial intelligence jadi filsafat tidak bukanlah barang yang begitu langkah dan anak-anak untuk membicarakan hal-hal seperti itu maka kita diterimain konsep fundamental kecerdasan budaya artificial intelligence dalam kritik filsafat jadi teman-teman sekalian di dalam kita berbicara tentang revolusi industri 4.0 jangan pernah mau di detail oleh teknologi fenomena dan persoalan yang tadi saya katakan contoh sekarang anak acan dari kiri kanan sudah berdengar dan belakang dari depan sudah berdengar maka kenapa masih asyik main game kita belum bisa menunggalkan laptop yang ada di depan kita gara-gara berita yang begitu menunai perhatian kita yang menunjukkan emosi kita karena itulah sekarang eranya postul berita-berita bohong yang tidak lagi bisa dicernah dengan rasio kita itu semua saja karena kecanggihan teknologi yang kemudian disebut sebagai artificial intelligence sebagai ilmuwan dan sekaligus yang memiliki berproduksi besar saya tidak akan tinggal diam untuk melakukan kritik terhadap teknologi yang sudah membuat kita semua sebagai manusia menjadi objek yang terintimidasi oleh teknologi terima kasih terima kasih terima kasih saya kira bukan saja industri sahabat pasti semua bidang keinginan di Indonesia sekarang ini dalam era teknologi industri 4.0 itu mengalami disruksi apa ini disruksi secara manusia adalah terangkat dari akarnya kalau terangkat dari akarnya kita menemukan akar berarti era diskusi itu membawa perubahan yang bersifat radikal bersifat fundamental salah satu perubahan yang saya berikan contoh yang sangat begitu berbindah mental adalah di era disruksi ini aktivitas manusia sekarang itu berada di dunia maya sekali lagi era disruksi itu adalah sebuah era yang tercerabut dari akar-akarnya apa itu akar-akar termasuk nilai-nilai prinsipi dalam kehidupan manusia contoh nilai prinsipi dalam kehidupan manusia adalah kejujuran ini sudah tidak diperhatikan lagi ini terdisruksi saya benar-benar menggunakan slide yang ada motonya UGN Low Relative Global Spectative jauh harga sebelum UGN tergulung oleh era disruksi mereka sudah menegasikan sikap Local Relative dia tetap akan secara mendalam secara mendalam tetap berakar kepada nilai-nilai prinsipi itu era disruksi kita digajak betul oleh teknologi Local Relative Global Relative jadi UGN berusaha untuk menjadi universitas yang menjulang di dunia tetapi tidak tercerabut dari prinsip-prinsip mendasarinya Local Relative maka menjawab khususnya Fakultas Kusuludin Adab dan Jawa menyangkut merespon globalisasi tapi tidak tercerabut dari nilai-nilai keanggapan lokal masyarakat dan itu yang bisa didagangkan itu yang bisa dijual kalau khususnya filsafat Islam akhidat dan filsafat Islam yang bagaimana itu yang laku di pasaran yang menuntut atau yang memenuhi tuntutan era disruksi adalah akhidat dan filsafat Islam yang berbasis pada kehadapan lokal masyarakat setempat UGR sebagai contoh filsafatnya mengambil sikap untuk spesial di dalam filsafat Indonesia filsafat misalnya di Jakarta kita mengenal ada sekolah swasta yang sangat terkenal sebagai institusi filsafat yang berbibawah sekolah tinggi filsafat Driyakar mereka sangat bergelut dengan ilmu filsafat yang bersifat umum mereka memuasai semua karya-karya filsafat di UIN ada ilmu sang filsafat tetapi mereka mempelajari filsafat barat memuasai filsafat barat di UIN ada fakultas musul-musul termasuk di GANJI lebih fokus pada filsafat Islam secara jenerik secara umum tetapi coba kita pertimbangkan langkah yang dibilih oleh fakultas filsafat UGM untuk sangat khas memperhatikan filsafat pusantara filsafat lokal maka di fakultas filsafat UGM dipelajari filsafat kukis filsafat jawa filsafat batang filsafat minah itu yang mereka barangkan dan tidak bisa ikan di berbagai tempat yang lain maka mudah-mudahan akhidah dan filsafat islam di FUAD IAIN Datuk itu juga mengambil langkah untuk tetap berkutap kepada kearifan lokal masyarakat dan itu yang bisa dikemas untuk jadi juara jangan takut menghadapi era distruksi karena kita kaya dengan nilai-nilai fundamental yang juga bersaing untuk bisa digunakan dalam menghindari pengaruh era distruksi yang mengangkat peran kita sebagai subjek dalam kembangan ini pengetahuan dan teknologi sebagai manusia maka wajar sekali kalau kita memperhatikan perkembangan teknika ini tadi saya berikan contoh di Korea yang saya SP-nya di sana saya nampah di Korea betul teknologi mereka maju teknologi informasi mereka maju teknologi infrastruktur mereka maju mereka sudah mencetak atau membuat mobil sendiri ada Kia ada Hyundai Samsung handphone Samsung semua tetapi apa yang terjadi di Korea tingkat mobil tertinggi di dunia dalam tidak jarang kita mendengarkan berita artis terkenal bunuh diri tiga presiden berturut-turut dan berhormatan oleh presiden Korea bunuh diri itu karena terkenal spiritual tidak menajak filsafat jadi erat substruksi bukan sesuatu yang harus dihindari tapi justru harus dihadapi tinggal sekarang bagaimana kita menghadapi itu dengan bekal ilmu-ilmu yang sejuta bersifat pengundang kita untuk sekedar memahami era substruksi saya hanya memberikan sedikit gejala-gejala bahwa aktivitas manusia sebelum era substruksi yang dilakukan secara secara konvensional itu sangat mengandalkan dunia nyata dunia real kita berinteraksi bersilap-ilap seperti ini berkomunikasi seperti ini ini konvensional di dunia nyata kita berdialog tetapi di era substruksi dunia nyata itu ditinggalkan berani ke dunia maya ke dunia maya maka kita sekarang berinteraksi ke dunia maya tidak bertetap-tetap seperti ini itu era substruksi aktivitas manusia berbasis pada dunia maya dan celakanya pergeseran kepada dunia maya ini menjadi sangat-sangat efektif dianggap oleh masyarakat sangat praktis efektif dan memberikan banyak untungan tidak terakhir tidak akan jalan presiden kita kemudian menganggap nanti penunjukkan dan kebudayaan dari CEO Gojek oke oke kita tahu banyak sahabat juga tidak sedikit berjuta-juta masyarakat penanduran itu berhasil diberikan kepergayaan karena dunia maya dunia maya sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka di dalam online itu salah satu bukti yang paling yang bisa kita saksikan atau memahami dunia yang sudah terdisrupsi seperti sekarang lalu era diskursi juga sangat akrab dengan yang namanya dunia digital karena dunia digital inilah yang menggeser peran atau cara menangkap kenyataan menjadi mencakap menjadi dunia maya maka digitalisasi semua data-data faktual itu bisa atau direpresentasikan dalam menuntut dunia maya dan menuntut data-data digital pada selain berikutnya itu menceritakan tentang sejarah perkembangan revolusi 1.0 yang di awalnya tentu saja dalam binangan ada revolusi 1.0 yaitu ketika manusia sudah mulai menemukan mesin tuang jadi kalau tadi kita memasak makanan itu dengan menggunakan korek korek yang di besed dari baku itu zaman primordial zaman-zaman primitif gitu kan maka kemudian karena adanya mesin tuang sudah mulai membuat mesin alat pemasar dan lain sebagainya kemudian pada revolusi listrik 2.0 itu sudah ditandai dengan penemuan listrik kalau tadinya gelap orang-orang cuma menggunakan atau membakar daun atau rumput dan kayu sebagai alat penerang di malam ini maka kemudian dengan adanya pembuang listrik oleh pemasar varian semua bisa dilayani atau semua bisa menjadi terang di malam hari kemudian juga ada daya listrik yang digunakan untuk menggerakkan membantu manusia di dalam kebutuhan sehari-hari kemudian pada 3.0 nah ini sudah dimulai diperkenalkan pembihan jadi masuk kepada wilayah komunikasi 3.0 itu orang sudah mulai menggunakan data-data digital tetapi pada 4.0 sekarang ini perkembangan lebih lanjut dari penggunaan komputer itu maka diperkenalkan kemudian ada mesin-mesin robot dan lain-lain yang menyerupai manusia artificial intelligence menjadi sangat berkembang di 4.0 dan yang paling nyata dalam kehidupan seharian kita di era 4.0 sekarang sekali lagi bertumpu pada kecanggian pelayanan jasa-jasa internet semua proses kehidupan kita itu beranjak dari konvensional menuju kepada teknologi dan informasi maka tidak di dalam rumah-rumah kita di dalam kehidupan keluarga kalau tadi kita bersalaman ketika anak pulang dari dunia dari sekolah mengutuk pintu menyambut disambung oleh orang tuanya salaman jihutangan dan lain-lain sebagainya sekarang tidak lagi melalui atur maka buka pintu iya salahnya iya salah tidak dikunci buka saja dibalas sendiri tidak dikunci itu buka sendiri kalau orang tuanya maka tidak ada hamlet karena kehidupan bersama di dalam kehidupan rumah tangga karena sudah terangkat dunia nah oleh sebab itu oke jadi itu fenomen kehidupan sosial masyarakat sekarang di era era di kemudian apa hubungannya dengan diskursus keagamaan dan sains sebagai pembelajar dalam ilmu ilmu agama katakan dulu belum spesifik kepada ilmu ilmu tentu kita tidak terlewatkan dengan pelajaran sejarah dalam selamat bahwa sebenarnya renesans di era revolusi industri yang terjadi di Perancis Inggris dan lain dan sebagainya yang kemudian memahirkan renesansi sebagai era pencerahan itu sebelumnya adalah juga sebagai respon terhadap perkembangan sains di dalam dunia selam agama agama dan saiz di dalam dunia selam itu berkembang dari oke mari kita mengenai sebuah istilah di dalam sejarah pemikiran selam atau sebuah perdulakan yang perdulakan pemikiran yang disebut dengan gas wadul apa yang dipikirkan di dalam pada masa itu yaitu mengenai hubungan antara pikiran dengan ilmu pengetahuan wakil pikiran dan wakil makalah berbagai macam filsuf sebutlah misalnya yang bertumpu pada rasionalisme bertumpu pada rasionalisme mereka adalah tokoh yang dipengaruhi atau sangat sangat berbiasa dalam menerjemahkan karya-karya Aristoteles bukan misalnya Ibn Rus Ibn Rus adalah the great interpretator of Aristoteles dialah yang menerjemahkan karya-karya Aristoteles itu baik dalam bahasa Arab kemudian dalam bahasa Arab nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris yang kemudian ditransmisi ke dalam budaya wakil nah budaya barat budaya barat sekarang itu sangat jelas sekali kita lihat karakteristiknya itu bersifat positifistik materialistis dan juga utilitas kalau sudah berpilsafat secara positifistik berarti di sana nilai-nilai yang bersifat fundamental itu tidak menjadi penting karena positifisme itu menerima kebenaran yang terukur yang eksperimental ilmu pengetahuan menghadirkan kebenaran yang bersifat eksperimental bukan ilmu kalau tidak melalui laboratorium bukan ilmu kalau tidak menggunakan mikroskop bukan ilmu kalau tidak menggunakan alat hukum itu pun kutat yang berkembang dari tradisi kehidupan barat atau kita sebut dengan kehidupan di barat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia nah sementara tadi pemikiran keislaman atau filsafat islam yang tidak meninggalkan waktu ini itu kemudian tersingkirkan oleh nilai-nilai saks tidak berkeran nilai saks itu pikiran menjadi salah didewakan bahkan dikatakan masa-masa kejayaan islam itu disebut sebagai the dark age abad kegelapan kenapa masa kejayaan islam disebut sebagai dark age karena pengaruh dogma ajaran agama pemikiran pemikiran keilatian itu dianggap memenjara rasionalitas manusia padahal itu tidak benar itu tubuhan barat disebut dengan abad kegelapan disebabkan karena pemikiran manusia terpukum oleh dogma ajaran kebenaran hanya ada di dalam masjid kebenaran bukan ada di dalam dunia laboratorium padahal kita ketahui jenis ilmuwan islam al-rozi dan lain-lain sebagainya ibnu kaldun dan lain-lain sebagainya sosiolog ibnu kaldun itu dikenal sebagai tokoh sejarah dunia sosiologi dan lain-lain sebagainya artinya apa ilmu-ilmu yang ditawarkan dan pendekatan yang ditawarkan untuk tokoh-tokoh islam ini juga berkarenja dari verifikasi pemukian dana-data ini juga menggunakan laboratorium ilmu perbintangan astronomi yang menggunakan teleskop dan lain-lain sebagainya itu sudah dimulai kembali dunia islam nah oleh kata itu di anggih presentasi saya kata kuncinya adalah kita harus kembali kepada cara berpikir yang bersifat bersifat polistik jangan sampai dinotomis sains itu adalah kebenaran sendiri dan agama kebenaran sendiri gak bisa begitu tradisi filsafat islam itu sudah terbiasa dengan pemikiran yang disebut dengan ada dua metode di dalam filsafat islam saya kira teman-teman tidak asing dengan istilah ini metode illuminati dan metode teripat dua pendekatan atau metode berpikir seperti ini itu sudah menunjukkan bukti bahwa pemikiran filsafat islam itu juga tidak tidak abstrak dan spekulatif dia juga berhenti ada fakta-fakta dilakukan semata cara berpikir induktif jadi ini bukan sesuatu yang baru kalau sekarang era digital atau era repulsif 4.0 mengandalkan kapal repulsif empirik materialis saya kira juga dulu islam juga melewati itu cuma islam itu melakukan keseimbangan sekali lagi seperti tadi saya katakan antara wakil dan akal itu tidak berkentangan di dalam islam meskipun dalam sejarah persahabat islam kita ketahui ibn Rush dan al-Ghazal itu melakukan perbedaan mereka hanya dalam pendekatan yang mereka gunakan al-Ghazal di lebih kepada intuitif dan ibn Rush kepada rasional nah tetapi ini adalah kekayaan sesata dunia islam menyatukan antara intuisi dan rasio itu merupakan suatu kelebihan yang diberikan islam kalau dunia barat atau cara pendekatan pengembangan itu sangat bersifat materialistik yang positifistik dan tidak mengakui kebenaran yang bersifat non-materialistik atau tidak terperikas maka ini ini dan gelar saja cuma kuyong-kuyong saja atau orang yang ada bercanda maka kemudian kalau orang masih ada dalam SAD lulusan dari ilmu agama pendidikan ala institusi pendidikan agama yang menamakan dunia SAD mereka kemudian mengelintir kalimat di kata itu menjadi sarjana alam boy MAD magister alam boy ini 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 adalah sinisme yang membuktikan bahwa pendekatan empirik terhadap kebenaran itu sebetul-sebetul di dominasi yang kebetulan era diskusi ini juga diintroduksi pertama kali akhirnya adalah produk pengetahuan yang ditampak oleh dari barat yaitu tugasnya bersempat untuk kembali menegaskan posisinya sebagai kumpul sebagai yang dasar bagaimana era diskusi ini mengembangkan teknologi nah pendidikan kita pendidik dunia pendidikan kita juga sudah sampai pada era 2.0 yaitu innovative productive innovative production kalau 1.0 itu mengandalkan pada hafalan bagaimana mahasiswa itu menghafal materi dunia yang disampaikan oleh dosennya menghafal tidak perlu melakukan analisis itu zaman tidak sudah kita tinggalkan 1.0 kemudian 2.0 education 2.0 itu technology influence memang sudah mulai ada pengaruh teknologi di dalam pembelajaran di dalam dunia pendidikan 3.0 knowledge production kita sudah mulai memproduksi pengetahuan arfi tidak hanya menjadi sebuah yang merungkan kenyataan yang mencari hakikat terdalam dari segala realitas tetapi arfi juga sudah harus memproduksi pengetahuan menghasilkan pengetahuan tentang apa yang tadi diraksikan apa yang tadi dipikirkan secara mendalam tadi padahal menantangkan kita bahwa filsafat dirimu yang paling mudah iya betul saya setuju pas dan kenapa kita bisa mengatakan anak-anak pun berfilsafat karena dia anak-anak itu menggunakan apa bu apa itu pak apa itu ini pertanyaan filosofis loh kok itu pertanyaan filosofis kalau dia menggunakan kata bagaimana itu bukan pertanyaan filosofis bagaimana itu pertanyaan seles bagaimana di ruangan ini udara agar terlalu panas bagaimana maka kemudian diberikan deskripsi oh karena suhu di dalam ruangan ini mencapai 30 4 selanjutnya dengan menggunakan alat mengukur suhu udara itu pertanyaan sehat tetapi kalau pertanyaan filosofis mengenai suhu udara di bawah di dalam ruangan ini pertanyaannya adalah apa itu udara bisa dijawab itu pertanyaan pertanyaan sains 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 tipik mengenai pohon bagaimana itu pohon maka bisa dijelaskan pohon itu mempunyai akar akar itu ada akar tunggal ada akar serabut kemudian ada batang daun lalu ada cabang di tengah cabang tumbuh buah buah mangga itulah yang digambarkan tentang pertanyaan bagaimana itu pohon tetapi pertanyaan filosofisnya tidak bisa dijawab apa itu pohon itu filsafat dan anak-anak bertanya tentang apa yang bisa nah padahal apakah filsafat itu apa jawabannya tidak bisa sekarang kalau sains ilmu kehutanan tadi menggembarkan pohon seperti itu ada akar batang daun dan lain sebagainya buahnya bisa digeskricikan sekarang tetapi pertanyaan filosofis tadi apa itu pohon kamu pulang ke rumahmu terlukan terlukan sains, jawaban deskriptik itu filsafat, itu sains agama bagaimana? agama pertanyaannya adalah kemana? pertanyaan agama apa tujuannya? dan jarang-jarang pertanyaan ini muncul dalam perjaulan kita seharian apapun ada yang mempunyai pertanyaan begitu tidak ada terang atau menyambung apa tujuannya? tidak usah pikir tujuannya jelaskan saja bagaimana itu lebih saintifik lebih dituntut jawaban saintifik daripada jawaban normatif yang dihadirkan oleh ilmu angin jadi jelas filsafat apa? sains bagaimana? agama normatif lebih jauh lagi filsafat itu menghasilkan pengetahuan esensial sains itu menghasilkan pengetahuan deskriptif agama menghasilkan pengetahuan normatif coba di dalam islam ketiga-tiganya tidak boleh dipisahkan ini menjadi trivium yang membusu kebudayaan islam menjadi peradaban yang termajib tetapi malah masih punya peradaban selain tadi dianggap sebagai dalamnya yang menciptakan abad kegelapan sekarang pun juga cara pendekatan seperti ini tidak memenuhi tuntutan era digital yang kita perlukan adalah solusi yang kita perlukan adalah solusi jadi education kita sudah mengikuti selanjutnya jadi hidup kita sekarang sudah sempat teknologi tidak bisa kita memungkirkan karena dunia islam juga sudah mengenal teknologi apalagi pendidikan islam mengapa teknologi pada masa ini menjadi begitu bermakna bagi kehidupan kita oke kita sedikit kembali ke agama kita antum a'lam menghidupi dunia ku kami yang semua umat-umat manusia kamu yang ditahu keputusan dunia maka bagaimana kita menikapi merespon teknologi yang merupakan juga adalah sesuatu yang dipakukan di dalam menikapi kehidupan kita kalau orang barat menjadi sangat pragmatis menjadi sangat materialistik itu sangat-sangat wajar karena mereka filosofinya sudah sudah lima dan semuanya berbundu tapi ilmu di dalam islam juga tidak memisahkan antara wakil dan raka maka kita berterima kasih kepada beliau-beliau yang memperkenalkan islamisasi ilmu di dalam islamisasi ilmu tidak bisa terpisahkan tidak dikotomis ini adalah filsubara yang juga meneritik kepada teknologi jadi tidak semua filsubara itu juga berpandangan positivistik atau pragmatis kita kenal misalnya seorang mister yang berhasil dari perannya di dalam islamisasi ilmu bukunya dari teknologi melihat teknologi sebagai identitas otonom manusia tidak bisa mengontrol dan mengatas penonjuan teknologi jadi tadi di dalam dunia Yesofa yang dinamakan pengetahuan itu termasuk wakil ilmu al-Quran itu episteme episteme itu pengetahuan atau epistemologi nanti melahirkan ilmu tentang pengetahuan teori pengetahuan episteme episteme itu berseberangan dengan teknik 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 di sisi yang lain dan episteme pada sisi yang lain di dalam islam antara teknik dan episteme itu tidak terpisahkan tidak bisa terpisahkan kenapa? coba kita yakini juga satu ajaran agama kita bahwa apa yang kita ketahui sekarang tidak ada lain adalah pemberian atau hasil pemahaman dari apa yang dikirmankan oleh Tuhan jadi ada unsur-unsur kehilangan di dalam pengetahuan atau di dalam cara pandang orang islam terhadap kemarin maka seharusnya di dalam dunia islam itu tidak terjadi yang namanya yang namanya sekularisasi filsafat bukan ilmu yang sekuler filsafat adalah juga ilmu yang religius Al-Quran selalu mengatakan apalah ada papatkan dulu apalah ada api dulu apalah ada pasatkan dulu filosofi ilmu yang identik dengan pemikiran yang disinggung oleh Allah apalah ada pasatkan dulu ilmu akal ini buktinya islam dalam memandang agama dan sains itu tidak dikotorius tidak ada ilmu yang sekuler tidak ada ilmu yang akan datang nah ini orang mati mengkenal di IIN di IIN kedokteran itu jangan dianggap sebagai ilmu sekuler itu bukan beranak-beranak beranjak dari paradigma religius ke sekuler yang ada di IIN sekarang dokteran, mimpa, kemudian psikologi itu adalah ilmu yang sangat menggandengkan antara nilai-nilai agama, religius dengan juga ilmu pengekauan yang bersifat santifik itu ilmu di dalam islam maka kita juga berterima kasih kepada beliau yang memperkenalkan istilah interkoneksitas antara historisitas dan kogmativitas dispolisitas itu kita kita kenal kepada sains dan kogmativitas itu ini tadi menjawab pertanyaan kemana ilmu agama itu oke, kita teruskan don't eat it bukunya teknologi and the light world from garden to earth berdasarkan miliar artis teknologi ada kegiatan di impenutis ketika teknologi sebagai instrumen kultural dimaknai dan diinterpretasi secara berbeda yaitu ketika terjadi transfer teknologi jadi teknologi itu bukan urusan pakai aja handphone itu bukan urusan bagaimana memakainya aja tetapi kita manusia juga harus menginterpretasikannya secara hermenetis sehingga kita memperoleh magna dan alat yang bernama handphone saya yakin di dalam kita memberikan magna kepada handphone pasti berdiri sebagai alat dan karena itu handphone bukan substansi bukan inti kehidupan masa karena hanya sebagai instrumen sampai-sampai suara aja kita tidak dengarkan ini hermenetika yang biru terhadap kehadiran handphone sebagai instrumen atau konti Apermas Jurnal Apermas kemajuan teknik menuntutkan kisah data masyarakat modern aksi intensi ditentukan oleh logika dan hukum yang berlaku dalam dunia teknologi saya hanya ingin memperkenalkan menunggu pulang kembali yang paling penting dari seorang Jurnal Apermas adalah pemisahan antara dunia privat dan dunia publik oke kita dikotomis dunia privat itu yang dimaksud adalah agama dunia publik itu adalah sains menurut Jurnal Apermas maksudnya adalah juga ahli filsafat dia adalah pensum yang meneruskan Martin Heidegger yang mengatakan bahwa teknologi itu bukan sekedar instrumen tetapi teknologi itu adalah penentu eksistensi manusia penentu keberadaan manusia maka pandangan ikotomis yang memisahkan antara agama dan saib itu sudah berdapat jadi tidak bisa dipertahankan dalam era institusi teknologi sekarang tapi Habermas kemudian mengatakan bahwa di dunia publik dunia negara agama itu memang ada unsur-unsur yang bersifat individual yang tidak baik adalah menyantuk keyakinan tetapi di dalam agama juga ada unsur-unsur yang harus digeser ke dunia publik sebagai contoh sholatnya orang islam itu di masjid itu privat itu privat tidak bisa dibawa ke dunia publik kalau menjadi dunia publik maka maka orang Kristen juga boleh beribadah boleh beribadah di masjid dan sebagainya orang islam juga sedangkan sekolah di gereja itu pengaksaan dan interpretasinya krim terhadap dunia 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 privat tetapi yang dunia publik harus dipahami dari nilai-nilai universal bahwa yang namanya kesejahteraan manusia menyalahkan kedamaian itu tidak bisa dijadikan sebagai dunia privat jadi bukan cuma orang islam yang usia bukan hanya orang islam yang berbual ini benar-benar kuning nah oleh karena itu tak pernah kemudian memperkenalkan masyarakat sekarang ini adalah masyarakat komunikasi komunikasi sosial harus dikomunikasikan agar supaya privat dan publik ini bisa proporsional dan bisa bersambung kesempat islam oke terus kan nah kesempat islam pengetahuan dan kesempatan pendidikan islam kesempat islam menunggu pada sistem kesempatan yang dikonstruksi oleh masyarakat islami dengan tidak memperhatikan kaitannya dengan persoalan kait drama dan orang yang mengatakan islam oke mungkin menggunakan istilah bahasa inggris ini membantu kita menanggung filsafat islami saya ingin menyebutnya di dalam filsafat dalam bahasa inggris bahasa inggris itu islamic philosophy islamic islamic philosophy IC di belakang islam itu menunjukkan sebuah kata sifat terhadap filosofi kalau kita indonesiakan berarti filsafat yang bersifat ke islam-islaman islamic philosophy oke kristian philosophy kristian philosophy filsafat dan ke kristian-kristianan lalu ada lagi hinduism buddhism ini semua adalah sistem filsafat yang seluruhnya pemikirannya itu dipengaruhi oleh ajaran agama jadi filsafat islam tidak boleh beranjak dari al-bohan itu islamic philosophy buddhism tidak bisa beranjak dari kitab sukinya isi kristian filosofi tidak bisa beranjak dan kita uji itu islamic philosophy tapi sekarang kita ke filsafat agama filsafat agama atau dalam bahasa Indonesia filsafat yang bersifat ke agama-agama kita sebut kita sebut dalam bahasa islamic religius philisor religius philisor filsafat yang bersifat ke agama-agamaan dan itulah filsafat islam saya ini ini sengaja saya katakan karena berbeda secara signifikan dengan istilah philosophy of religion religious philosophy is not the same with philosophy of religion atau filsafat agama filsafat agama ini atau dalam bahasa Inggrisnya philosophy of religion itu tidak ada sifat-sifat agama jadi filsafat agama itu tercerah atau tidak ada hubungannya dengan nampokan maka wajar sekali ketika kita menemukan islamic philosophy kita tidak bisa terlepas dari al-u-x karena itu religious philosophy islamic philosophy itu sekali lagi bukan philosophy of religion tetapi religious philosophy filsafat yang didasari yang diinspirasi oleh acara anak nah jadi ide ide saya adalah bagaimana kita dengan memahami islamic philosophy sebagai filsafat yang tidak bisa dilepaskan dengan ajaran pijama itu yang perlu merespon perusahaan nah filsafat islam merespon erang industri 4.0 saya menggunakan ismail raky al-farouki tiga prinsip mengukur kebenaran itu dalam islam ini juga yang sangat betol dalam islamisasi pengetahuan berdasarkan orang tidak ada apa yang berkentang dengan realitas nah era revolusi industri dengan era diskrupsinya tadi yang deser realitas ke dunia maya ya ke dunia maya ini juga sekaligus dikatakan bahwa ajaran abewa kita wakil kita itu juga tidak boleh asing dengan dunia maya dunia maya itu adalah human knowledge production maksud saya meskipun ilmu itu bertumpu pada dunia maya atau mengandalkan dunia maya islam juga tidak boleh tinggal dia harus tetap merespon dunia maya kita terus tidak ada tradisi yang akan malah bagaimana agama dan saat tidak ekotopis pandangan yang merisakan secara pajak antara tujuan ilmu dan agama anak abdulillah memberikan sedikit referensi kepada kita bagaimana supaya pendidikan agama menurut mengajarkan mengajarkan teaching about religion yang menyebabkan pendekatan kesejarahan dan pendekatan kesejarahan gagasan pandangan gulai sebenarnya juga sekaligus ingin menghindarkan kita dari fanatisme agama yang membuat kita tertutup terpada kebenaran kebenaran erat jadi kita menggunakan pendekatan historis kita memahami agar yang lain dari sekarang kita perlu melakukan perbandingan dari aspek historis kalau teologisnya sudah jelas muslim itu monoteistik taudi kristiani ada juga acara teologinya yang lain trinity itu dunia berifal mereka jadi dengan pemahaman peralaman historis itu membuat kita berpikir terbuka terpengar perbedaan terperusaha perusahaan 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 oleh karena itu nah mudah-mudahan di jabatan kita semua pak dekan pak dekan pak dekan pak dekan perusahaan dari organisasi isi yang anti ekonomis antara religiositas dan humanitas mahasiswa kita ajarkan untuk menguasai teknologi tetapi jangan lupa tadi kritik dari sokan itu harus dipahami sebagai tidak sekedar alat tetapi dimaknai sebagai upaya untuk menghormati manusia itu sendiri menegangkan eksistensi manusia dengan semua nilai-nilai yang dihidiki pada diri manusia jadi menjadi sangat ironis apabila manusia sekarang di era industri terobjektivasi di detail dipermudah oleh teknologi padahal manusia itu adalah subjek bukan objek literasi media oke perlumusan perlumatan teknologis saya juga sudah melakukan pembelajaran yang saya dibantu di media kebetulan sekarang mempunyai juga lipun tapi biasa saya lakukan kalau saya berlumatan saya di dalam pembangun hotel kebetulan jamur saya misalnya hari Senin jam 2 mahasiswa saya masuk kelas dan disana mereka membuka handphone masih masuk disitu kan di saya terpikuti beda mahasiswa di jokhya kita bisa melalui media literasi media dalam proses pendidikan dengan media pembelajaran suka film maka itu senor oke film itu dah harang ingat film apa dulu film aku itu dulu jangan lupa berat pada media berat 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 itu itu bukan instansi instrumen sekarang ada 4 orang ini menteri baru kita di sekutama itu 12-an masa dia mempromosikan dalam tempat sebagai tujuan wisata ramah muslim ini bahaya nah untuk badan mas suaminya di dan rupiah itu orang-orang lofis terbantang semua yang akhir-akhir potongan anjing tangga kami tangga potong potong hati bang pak itu ramah muslim atau dengan kata lain habis mutak ngubung musik ramah yang ada mendengar supaya tidak ada yang tidak dalam bang disini ingati dengan ikan yang paduk itu ada makanan lokal kita jangan terceram dengan wahai bapak nanya makarin silahkan membuktus menunjuk perbedaan perbedaan dalam bidang pendidikan tapi jangan lupa kita memiliki nilai nilai lokal dan itulah yang bisa kita gunakan di dalam respon pengaruh ekonomi terhadap diskusi teknologi oke selesai terima kasih assalamualaikum walaikumsalam